Intro Menakjubkan Device ini dapat membuat gordian pitar Tanpa instalasi yang sangat rumit Ini dia, Zemi Smart Roman Curtain Modder YV version Di video ini kita akan menunjukkan Seberapa simple untuk masang device ini So, stay tuned on Mr. Bibo Dan Let's cook Ini dia yang ada pada box Zemi Smart Roman Curtain Modder YV version Yang pertama tentu saja Curtain Modder Dengan bentuk simple Bermana putih yang oke juga Bahan plastik terlihat biasa saja Tidak ada yang istimewa Kemudian di bagian sisi atas Ada roda Yang akan berjalan pada roller gordian Apapun tipenya Selanjutnya di bagian bawah Ada slot micro USB Lampu indikator LED Dan semacam fleksi antena Di bagian belakang ada penutup baterai Yang dapat kita buka Dengan sangat mudah Menggunakan 2 buah baterai litium Dengan tegangan 3,6V Yang dapat kita isi ulang Melalui slot micro USB ini Selanjutnya terdapat lubang pengait track Di samping kanan dan kiri Device ini Sehingga track dapat terkunci Dengan sempurna Kemudian tentu saja track curtain Ada 3 tipe track curtain yang tersedia Yaitu round type track Untuk dipasang pada batang gordian Seperti ini Dan I type track Yang biasa digunakan Untuk rail fitrest gordian Seperti ini Dan yang ketiga U type track Dengan roda di atasnya Ada juga remote control RF Dengan bentuk yang sangat unik Dilengkapi dengan tali karet Membuat remote terlihat sangat cantik Ada 4 tombol di remote ini Yaitu close Open Stop Dan tombol pengatur jarak maksimal Buka anggot dan Kemudian ada wifi receiver Untuk menghemat daya pakai baterai Chip wifi pada device ini Dipisahkan Jadi Untuk dapat di kontra melalui smartphone Wifi receiver ini Wajib kita Nyalakan Kita dapat menggunakan powerbank Atau menggunakan kepala charger Untuk menyalakan Wifi receiver ini Dan berikut ini info detail Dari Zemisma Curtain Modern Wifi Version Yang pertama kita akan menunjukkan Instalasi device ini Sebagai Single Curtain Modern Kita dapat melakukan Piring terlebih dahulu Atau setelah Curtain Modern ini Terpasang Di golden Di sini saya akan melakukan Piring terlebih dahulu Pada new device kategori Kita pilih Small Home Appliances Kemudian Pilih Curtain Seperti biasanya Pilih SSID Wifi Yang akan Kita gunakan Terlihat Terlihat jika Modul wifi Curtain Motor ini Telah berkedip Klik next Untuk melanjutkan Dan kita tunggu Proses piring Curtain Motor ini Hingga Selesai Zemismat Zemismat Setelah berhasil Berhasil kita sambungkan Ke aplikasi Smart Life Sekarang I-Tap Track I-Tap Track Kita akan Masukkan Track Mulai dari Track Pin kedua Jadi ketika motor bergerak Ujung dari pin track Kurden akan tertarik Saat membuka Maupun Menutup kurden Pastikan bagian dudukan motor Saling berhadapan Untuk menautkan Curtain Motor ini Pada I-Tap Track Perhatikan juga Arah bukaan kurden Di sini Arah bukaan kurden Awal Dari sebelah kiri Maka Pemasangan Curtain Motor ini Kita balik Dengan bagian Baterai Di bagian depan Jika Bukaan dari kanan Maka Bagian baterai Kita pasang Di arah belakang Untuk Mengaitkan motor Kurden Tarik ke bawah E-Tap Track Kemudian Masukkan dudukan Kedalam lubang Di motor kurden Sekarang kita atur Batas tutup kurden Di remote Tekan tombol Z Kemudian Tekan tombol tutup kurden Hingga tertutup Sepenuhnya Kemudian Tekan Stop Selanjutnya Kita atur Batas bukaan kurden Tekan tombol Buka kurden Di remote Dan ketika Kurden terbuka Sempurna Segera tekan Stop Jika berhasil Lampu indikator Di curtain motor Akan berhenti Menyala Sekarang kita coba Pengaturan Batas buka Tutup kurden Yang telah Kita lakukan Selanjutnya Kita akan Mencoba mengontrol Device ini Dari ponsel kita Terdapat slider Dengan gambar kurden Yang dapat kita tarik Untuk membuka Dan menutup Kurden ini Di bawahnya ada Tiga icon Untuk membuka Pause Dan menutup Kurden Kemudian di remote Ada logic Curtain Distance Untuk mengatur Untuk mengatur Jarak bukaan Gurden Secara Otomatis Dan ada Schedule Untuk mengatur Jadwal Kapan dan jam Berapa Gurden terbuka Atau tertutup Setiap Harinya Selain itu Kita juga dapat Menggunakan Automation Untuk membuka Atau menutup Gurden Saat cuaca cerah Setiap Harinya Dan tentu saja Device ini dapat kita Kontrol melalui Voice Comment Google Assistant Sekarang kita akan mencoba Menginstall Double Curtain Motor Meskipun ada Dua Wi-Fi Receiver Dan dua remote Kita hanya membutuhkan Masing-masing satu saja Untuk double curtain motor Installation ini Untuk mereset Device ini Kita tinggal Melepaskan Baterai saja Dan Untuk proses firing Akan saya lakukan Setelah kedua motor ini Terpasang Pertama-tama Pastikan Memposeskan Gurden Pada keadaan Terbuka Seluruhnya Untuk batang Gurden jenis ini Kita gunakan Round track Untuk Memasangnya Pastikan Untuk memasang Dalam posisi Dudukan Berhadapan Dan buka Pengunci Round track Untuk Memasangnya Jadi Kita tinggal Mengaitkan Round track Pada Batang Gurden Dan Menguncinya Kembali Selanjutnya Kita pasang Round track Kedua Pastikan Posisi dudukan Berhadapan Dengan Round track Pertama Kita tinggal Mengaitkan Dan menguncinya Kembali Sekarang Kita pasang Motor Gurden Pertama Arah Bukaan Gurden Pertama Adalah Kekiri Jadi Kita Posisikan Motor Gurden Menghadap Depan Kemudian Kita pasang Baterai Kembali Dan Jangan Digerakan Terlebih Dahulu Sebelum Motor Gurden Kedua Kita pasang Sekarang Kita lanjutkan Memasang Motor Gurden Kedua Pada Sisi Gurden Kanan Seperti Yang Pertama Kita Lepaskan Baterai Terlebih Dahulu Agar Device Teriset Sempurna Dan Tentu Saja Kita Pasang Rontrek Motor Gurden Kedua Pada Batang Gurden Ini Pelo Tesok Sarag Baah 的话 Tot enth Tentu Saja Tentu Totentu Terima kasih telah menonton Pada pemasangan motor gurden kedua ini Arah buka gurden adalah ke kanan Jadi kita pasang posisi motor gurden menghadap ke belakang Kemudian pasang baterai kembali pada motor gurden kedua Selanjutnya kita akan menambahkan kedua device ini Menjadi satu device di aplikasi Smart Life Dan kita gunakan satu buah wifi modul saja untuk kedua device ini Buka aplikasi Smart Life Kemudian klik icon plus yang ada di pojok kanan atas Untuk menambahkan device baru Seperti sebelumnya, pilih kategori Small Home Appliances Kemudian pilih kerten Dan tentu saja pilih SSID Wi-Fi yang akan kita gunakan Klik next dan kita tunggu proses piring hingga selesai Instalasi Double Cartoon Track telah berhasil kita lakukan Sekarang kita dapat mengontrol kedua device Dalam satu list device di aplikasi Smart Life Kita tak perlu lagi mengganti rail gurden Untuk membuat gurden kita pintar Instalasi Zemi Smart Roman Cortoon Model ini Sangat simpel Dengan hasil yang memuaskan Dilengkapi juga dengan remote control Kita juga dapat membuka dan menutup gurden dengan remote ini Dan sama sekali tidak ada instalasi kabel Untuk memasang device ini Dan tentu saja Device ini dapat kita kontrol dengan voice command di Google Assistant Langsung saja Oke Google Let's go Buka gurden kamar Oke Google Tutup gurden kamar Baiklah menutup gurden kamar Di video selanjutnya Masih banyak device pintar yang akan kita review So stay tune on Mr. Bibo Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton